Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi dengan ratusan barisan penggerak desa Setapal Kuda pada Rabu 7 Februari 2024. Yeni Yeni Wahid, selaku putri mantan Presiden kelima Kiai Abdurrahman Wahid, turut mengejut suara paslon nomor urut 3 dalam Pilpres tahun 2024. Tak hanya itu, para barisan penggerak desa yang datang dari Kabupaten Jember, Bedowoso dan Banyuwangi serta Situbondo juga turut mendeklarasikan capres-cawapres Ganjar Mahfud dan pihaknya mempercayai bahwa paslon nomor urut 3 dapat memenangi Pilpres yang digelar pada 14 Februari mendatang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Izi Hartono, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Yustina, dapat kami laporkan tim pemenangan nasional pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi dengan ratusan barisan penggerak desa Setapal Kuda. Konsolidasi yang berlangsung di ruang salah satu hotel di Panjilor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dihadiri oleh Yeni Wahid, Putri Mantan Presiden kelima Kiai Abdurrahman Wahid dalam rangka untuk mengejot suara paslon nomor urut 3 dalam Pilpres tahun 2004 mendatang. Tak hanya itu, para barisan penggerak desa yang datang dari Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi, serta Situbondo juga mendeklarasikan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menang di Pilpres yang digelar pada tanggal 14 Februari 2004 mendatang. Ketua Panitia Konsolidasi Barisan Penggerak Desa Ganjar Mahfud, Ervan Sainal Fanan mengatakan konsolidasi dilakukan banyak hal karena politik kulturnya juga kental. Maka dari itu secara struktural di masing-masing daerah, Tapal Kuda, khususnya Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Konsolidasi ini sekaligus untuk menguatkan pemenangan, bahkan dalam satu minggu ke depan dirinya berjanji akan mengekalkan kekuatan barisan di tingkat desa pada masyarakat untuk mengenalkan Ganjar Mahfud agar masyarakat juga masuk ke TPS. Menurut Ervan ada sekitar 14 barisan penggerak desa Ganjar Mahfud di Kabupaten Sibondo yang di koordinator 17 kecamatan dan juga satu koordinator kabupaten. Total ada sekitar 29-50 koordinator desa yang siap memenangkan Ganjar Mahfud. Untuk itu Ervan juga berharap menyatakan bahwasannya pasangan Ganjar Mahfud hasil survei secara internal masih kurang bagus sehingga perlu digenjot untuk bisa memenangkan dan menaikkan suara pasangan nomor urut tiga tersebut. Saat ditanya upaya yang sudah dilakukan, Ervan menegaskan sudah banyak diantaranya adalah konfasing koordinasi dengan masing-masing kordes yang sudah tersusun secara struktural. Untuk itu pihaknya juga akan berkoroperasi dengan masyarakat yang mencintai paslon Ganjar Mahfud tersebut. Secara terpisah, Yeni Wahed mengatakan, tapal kuda memang sejak dulu bukan basis merah, sehingga suara ini harus dikuatkan. Sehingga Mbak Yeni memberikan semangat kepada teman-teman dulu pada Pak Jokowi terlalu kuat di sini akan tetapi sekarang melihat banyak masyarakat yang sudah mengenal Pak Ganjar. Cuman target kita harus menang dalam pemilu 2004 mendatang. Yeni juga berharap dengan melibatkan barisan penggeringan desa ini agar mereka bisa bergerak langsung ke bawah atau ke masyarakat terutama menjelaskan terkait dengan Bansos karena Bansos itu merupakan hak rakyat, uangnya dari negara dan bukan uang pejabat. Itu yang meminta untuk dijelaskan kepada masyarakat tidak terjebak dengan hal yang menyusahkan. Yeni menerangkan Bansos adalah hak rakyat yang diberikan oleh negara dan dibeli dari uang hasil pajak yang dipungut oleh negara. Artinya semua rakyat baik miskin dan kaya semua membayar pajak dan Bansos bisa kembali kepada rakyat. Saat terkait ditanya isu Tebu Ireng mendukung paslo nomor 2, Yeni dengan tegas membantahnya dan hanya individu-individu yang mengatasnamakan Tebu Ireng. Tebu Ireng menurut Yeni pesantren sudah ada kesepakatan diantaranya keluarga besar termasuk Gus Kikim selaku pengasuh bahwa Tebu Ireng posisinya netral dalam Pilpres tahun ini. Jadi Bayeni menegaskan bahwa Tebu Ireng hanya manuver pribadi dan tidak menamakan yayasan lembaga atau lembaga pesantren. Dikatakan dirinya juga termasuk keluarga Tebu Ireng dan bisa mengklaim akan tetapi tidak akan melakukan itu karena ingin menjaga marwah Tebu Ireng. Di masa muasis NU bersemayam tentu kita harus menghormati Tebu Ireng itu kata Bayeni sakral usianya lebih tua dari Republik ini. Bayeni meminta jangan membawa-bawa untuk Pilpres. Yeni juga menyatakan dirinya tidak akan membawa Capres Ganjar untuk seorang ke makam karena akan menolaknya untuk membuat acara di Tebu Ireng tersebut. Untuk menjaga marwah netralitas, Yeni meminta agar semua partai pendukung Ganjar untuk mencabuti bendera yang ada di area Tebu Ireng karena demi hanya menjaga netralitas Tebu Ireng. Demikian rekan Yusnita. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribun Aros, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, dan Ketua Panitia Konsolidasi Barisan Penggerak Desa Ganjar Mahfud, Ervan Zainal Fanan. Berikut untuk tayangannya. Ya, banyak hal karena memang politik-kulturnya juga kental. Maka secara struktural dan di masing-masing daerah di Tapal juga, khususnya Situ Bondo, Banyu Wagi, Berdoso, dan Bupal itu dengan membuat secara struktural konsolidasi, koordinasi untuk melakukan penguatan sekaligus pemenangan. Satu minggu ke depan ini sudah mulai melakukan barisan kekuatan di tingkat desa. Jadi saatnya konstituen, saatnya masyarakat Ganjar Mahfud itu sudah masuk ke BPS. Pengawalan dan setiap persoalan-persoalan akan kita lakukan secara struktural. Ada berapa penggerak desa yang dilibatkan dalam... Tapal Kuda memang dari dulu akan basis merah. Ya, sehingga basis para Islam harus terus kita kuatkan. Nah, jadi itulah kenapa saya berikan semangat pada teman-teman. Walaupun mungkin dulu Pak Jokowi pun tidak terlalu kuat di sini. Tetapi sekarang kita lihat Pak Ganjar lumayan. Nah, cuma memang kita kan terdapat target harus menjadi pemenang. Ya. Pemenang kemilu di daerah-daerah tersebut. Jadi ya saya kuatkan mereka. Harapannya dengan melibatkan barisan penggerak desa ini apa sebenarnya? Langsung ke bawah. Langsung ke bawah terutama untuk menjelaskan soal Bansos. Bansos itu haknya rakyat dari uang negara. Bukan dari uang pejabat. Nah, itu kan harus langsung dijelaskan ke mereka. Supaya tidak terjebak pada sebuah hal yang menyesatkan. Seolah-olah Bansos itu adalah hadiah dari pejabat. Bukan. Bansos itu adalah haknya rakyat. Diberikan oleh negara. Dan dibeli melalui uang pajak yang dipungut oleh negara. Semua rakyat, baik miskin maupun kaya, semua membayar pajak. Artinya Bansos ini dari rakyat kembali ke rakyat. Terkait isu yang berkembang, ya ini terkait dengan Tembu Irang yang ke pasulon nomor dua ini gimana sebenarnya? Tidak, betul itu. Itu hanyalah individu-individu yang harus namakan Tembu Irang. Tapi Tembu Irang sendiri, kondok pesantrenya, sudah kesepakatan di antara keluarga besar termasuk Gus Kikin, pengasuh yang saat ini menjadi pengasuh ya, berjabat seperti pengasuh, sudah menyatakan bahwa Tembu Irang netral. Jadi kalau ada yang membawa-bawa nama Tembu Irang, itu kan hanya manuver pribadi. Tidak mengatasnamakan yayasan, tidak mengatasnamakan lembaga pesantren. Saya sendiri, saya sendiri kan juga keluarga Tembu Irang. Posisinya seperti apa? John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.